Warga Bekasi gugat platform TikTok Mulkan led-led warga Bekasi menggugat platform TikTok sebesar 3 miliar. Usai akun TikTok miliknya diblokir sepihak gara-gara dianggap melanggar panduan komunitas. Dirinya sudah mendaftarkan gugatan pada 27 Mei 2022 ke Pengadilan Negeri Kelas 2A Kota Bekasi. Pihaknya juga turut menggugat Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ia mengaku mengunggah dua konten di TikToknya. Unggahan tertanggal 11 Februari 2022, konten yang dianggap bermasalah adalah konten yang berbau kritik pemerintah. Mulkan membuat konten berisi video dirinya tengah menaiki mobil Alphard sambil berdiri di sunroof. Dalam caption unggahannya berisi kritik pedas ke salah satu menteri. Unggahan selanjutnya tertanggal 21 Februari 2022, konten berisi video mengambil suara dari akun TikTok lain. Pada unggahan kali ini, akun pribadinya langsung diblokir sepihak oleh TikTok. Tak terima akunnya diblokir, ia mengirim somasi ke kantor TikTok perwakilan Indonesia di Singapura. Namun, balasan TikTok bahwa Mulkan telah melakukan aksi berbahaya dan melanggar panduan komunitas. Ada yang pernah ngalamin diblokir TikTok juga? Coba komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.